Ada hal unik dalam memperingati hari Paskah tahun ini di Kebon Vintage Cars, Bali. Jika biasanya sang owner, Josh Darmawan, merayakan Paskah bersama masyarakat dengan berburu telur Paskah, namun kali ini perayaan Paskah sangatlah berbeda. Telur Paskah diganti dengan mobil mainan atau Hot Wheels. Sebanyak 300 unit mobil mainan ditanam di bawah pasir untuk dijadikan hadiah di hari kebangkitan Yesus kali ini. Tidak hanya melibatkan anak-anak, para orang tua dan keluarga terlihat antusias ikut berburu Hot Wheels yang telah disediakan pihak panitia. Dengan berbagai cara dan alat, mereka berusaha mendapatkan Hot Wheels sebanyak-banyaknya yang tertanam di bawah pasir putih di halaman stage area. Owner Kebon Vintage Cars, Josh Darmawan berharap, hari kebangkitan Yesus ini juga menjadi ajang kebangkitan perekonomian Bali yang selama dua tahun ini dilanda pandemi COVID-19. Jadi hari ini kita ada mencari Hot Wheels Pasca. Kita ada Hot Wheels hampir 300 yang kita sudah tanam di pasir. Nah kemudian nanti para pengunjung dikasih waktu 30 menit untuk hunting Hot Wheels Pasca. Dan ini mungkin pertama kali kita adakan dan juga kita adakan menjadi satu event yang menarik buat para penggemar, penghobi Hot Wheels, penghobi daikas, dan juga pengunjung secara umum. Para peserta tampak senang dan bersemangat dalam acara ini. Mereka tidak menyangka hadiah pasca tahun ini disembunyikan di bawah pasir oleh panitia. Para peserta yang ikut berburu mobil mainan tersebut mengaku untuk bisa mendapatkan Hot Wheels butuh kerjasama dan tenaga ekstra, terutama untuk menggali pasir. Rata-rata peserta mengaku kesulitan untuk menemukan Hot Wheels meski sudah membawa sekop kecil untuk menggali pasir. Kalau ini ajak anak-anak ikut Hot Wheels Tracer. Yang biasanya kan kalau tiapas kan telur yang dicari. Kali ini lebih sensi ya karena Hot Wheels. Makanya kan biasanya juga paling cuma disembunyi, ini ditanam di dalam pasir guys. Jadi anak-anak juga ada semangat buat menggali. Biasanya merayakan pasca kita cari telur-telur yang disembunyikan. Kalau yang ini lain daripada yang lain, kita cari Hot Wheels di dalam pasir. Kesulitannya menggalinya tuh, saya sampai lecet. Padahal kita sudah membawa sekop tetap. Dalam perayaan pasca tahun ini, Kebon Vintage Cars Bali juga menggelar Sunday Market serta berbagai kegiatan seperti live music, lomba drone race, dan basar. Selain berburu 300 unit Hot Wheels, masyarakat juga bisa melihat ratusan koleksi mobil tua yang dipajang dalam museum Kebon Vintage Cars Bali ini. Komang Suar Bawa, Kompas TV, dan Pasar Bali